Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Kasih Humas Polres Subang, AKP Edi Juhedi. Selamat sore, Pak Edi. Selamat sore, Mas Dapi. Pak Edi, boleh dijelaskan, Pak, perkembangan penyelidikan kasus ini saat ini seperti apa? Baik, sebelumnya kami dari Polres Subang mengucapkan turut berukacita atas meninggalnya korban. Dan tentunya ini menjadi perhatian kita semua, mudah-mudahan ini yang terakhir dan tidak ada lagi korban berikutnya. Kemudian terkait dengan perkembangan kasus ini, kami dari Polres Subang juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Sampai sekarang kurang lebih saksi yang sudah diperiksa, ada 10 orang, dari mulai keluarga korban, kemudian teman korban sendiri, serta guru dan kepala sekolah. Begitu, Mas Dapi. Oke, artinya belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka, Pak, ya? Sementara belum, Mas, karena ini masih didalami yang terduga pelakunya. Sementara kami tetap konsisten akan mengusut kasus ini sampai selesai. Oke, Pak Edi, kemudian dari pemeriksaan 10 orang yang sudah dilakukan polisi, fakta apa saja yang didapatkan oleh penyidik? Dari hasil pemeriksaan, korban memang mengalami luka, yaitu di bagian kepala dan mengalami pendarahan. Artinya ada pemukulan yang dilakukan oleh terduga pelaku ini, sehingga korban dilarikan ke rumah sakit. Dan akhirnya, kemarin sekitar pukul 16.00, korban meninggal dunia, Mas. Oke, pada saat kejadian ini, ada yang melihat secara langsung dari 10 orang yang diperiksa? Betul, dari AC Pemeriksaan, kami telah memanggil beberapa teman korban. Dan para sakit melihat secara langsung yang dilakukan oleh terduga pelaku ini terhadap korban. Di mana kejadiannya itu di lingkungan sekolah yang ada di lokasi. Pada saat kejadian, terduga pelaku ini melakukan hal itu sendirian, atau ada yang lain, Pak, yang ikut membantu? Untuk sementara, masih didalami, Mas. Sementara, hasil dari pemeriksaan saksi ini memang ada kurang lebih tiga orang yang terduga pelakunya. Di mana terduga pelaku ini masih di pekolahan begitu, yaitu seniornya. Senior daripada korban itu sendiri. Oke, informasi sementara yang diperoleh, Pak, apa yang menjadi penyebab kejadian ini, Pak? Untuk penyebabnya masih didalami, tapi untuk penyebab korban meninggal dunia itu, hasil daripada otopsi rumah sakit Bayangkara, korban mengalami luka di bagian kepala dan otak. Begitu, Mas. Oke. Pada saat peristiwa ini terjadi, Pak, apakah guru di sekolah mengetahui hal ini, Pak? Untuk sementara, kalau secara langsung menyaksikan itu tidak. Cuma guru mengetahui setelah mendapat laporan adanya tindakan kekerasan terhadap korban, itu dari keluarga korban itu sendiri menyampaikan kepada pihak sekolahnya. Oke, terakhir, Pak. Ini kan melibatkan siswa sekolah. Kemudian, jika nanti sudah ada tersangkanya, bagaimana treatment proses hukumnya, Pak, yang akan dilakukan oleh Polres Subang? Baik. Terkait proses hukum itu sendiri, tentunya kita mengacu kepada regulasi yang ada, yaitu Undang-Undang Pelindungan Anak. Dan dalam hal ini, sehubungan para terduga pelakunya masih di bawah 12 tahun, tentunya kita juga tetap harus mengacu kepada sistem peredahan anak, di mana nanti pihak-pihak yang terkait, ataupun stakeholder, tentunya kita rapatkan, kita musyawarakan, bagaimana solusi yang terbaik. Gitu, Pak. Baik. Terima kasih AKP Edi Juhedi sudah bergabung bersama kami di Anyu Sore. Selamat sore, sehat selalu, Pak. Sama-sama, Mas Daki. Selamat sore.